Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Pembersan patrona anggota Polres Pacitan Jawa Timur dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Hal tersebut setelah Pak Minapol dan Jawa Timur melakukan tes urin kepada seluruh anggota Polres Pacitan beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan kasih propam Polres Pacitan di selera kegiatan latihan praoperasi Tumpas Narkoba Semeru 2022. Empat orang anggota yang positif narkoba masing-masing berinisial KZ, DF, ES, dan RF. Tiga orang diantaranya bertugas di Satuan Sambapta, sementara satu orang merupakan anggota salah satu Polsek. Ini merupakan hasil pengembangan kasus Ip2AW yang ketahuan mengonsumsi narkoba 10 Agustus selera. Saat ini keempat anggota yang terbukti positif narkoba tersebut menjalani pembinaan serta sanksi disiplin di Bapolres Pacitan. Setelah itu mereka juga dibebas tugas sekarang dari fungsi operasionalnya. Saya tahu di mana ditindakan cuti, menakan proses kode etik, kita melaksanakan pembinaan disiplin, berupa tindakan fisik yang bersifat membina terhadap personel tersebut, sambil terus melaksanakan proses pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti, maupun terhadap terduga pelanggan, yakni keempat personel tersebut. Terima kasih.